Berarti kan Vira ini gak peka sebenernya terhadap perasaan masing-masing orang yang dia sukain gitu. Nah disini saya akan membantu gimana sih supaya meningkatkan kepekaan sehingga 100% karena sebenernya orang normal biasa ini Vira ini cuma merasakan perasaan kepekaannya cuma 50% aja gak merasa sebenernya perasaan mereka tuh kayak gimana gitu. Nah disini dalam hal ini karena Vira sudah memilih Niko, Randy merasa tersakiti dong. Kalau gitu saya pengen sekali, kamu kok main gitar kan? Nah disini aku bakal meningkatkan hingga 100% dengan barang yang Niko selalu pegang, selalu bawa untuk bermain gitar, ada pick gitar? Gak ada, ada cuma pustik doang sih. Gitar aja, bawa gitar memang kesini. Bawa? Ada gitar, bawa gitarnya ya. Oke. Jadi disini nanti Mbak akan coba mentransferkan apa yang ada di Randy ke Vina. Ke Vira. Ke Vira, iya. Ada gitar. Memang bawa gitar disini? Boleh diambil gitarnya? Boleh keluarkan gitarnya? Boleh diambil, boleh diambil. Boleh. Wow, jadi kita akan lihat nanti ya, Randy ini sebenarnya seperti apa sehari-harinya. Ini Vira masih coba gode-godain, merayu. Ini mungkin Vira kan sering bareng sama Randy, pernah nyanyiin lagu kan? Boleh coba dipegang gitarnya? Dipegang gitar sama Vira, gitarnya Randy dipegang sama Vira. Gak. Gak bisa. Kayak ginian. Aduh, bos. Ini semakin mudok. Kasih tau dong. Vira bisa main gitar? Gak, gak bisa. Vira bisa main gitar? Enggak. Enggak. Ini kemana tangan, sini. Nah, kesini. Gini. 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 Nah. Vira, tutup matanya Vira. Bayangkan ketika Vira megang pick yang... dipegang di tangan kanan Vira ini. Vira memetik gitarnya, mengalunkan nada-nadanya. Seolah-olah Vira ingin sekali mendendakkan lagu untuk kekasihnya. Nah, disini dalam hal ini kamu akan menjadi Randy yang memainkan alunan musik kunci G, kunci C, kunci F. Dan dalam hitungan 3, 2, 1, Vira akan bermain musik. Aku yang dulu buka wayang sekarang, dulu ditinggal sekarang ku disayang. Ini lagu cafe? Lagu apa sih? Lagu apa sih? Ini lagu apa? Lagu jalanan. Randy, lagi di mana sekarang? Lagi ngamen. Apa? Di jalanan. Emang aku utuh kerjanya kayak gini, jadi musisi jalanan. Cuman aku gak pernah cerita sama Vira. What the? Soalnya aku terus sayang sama Vira. Takut Vira kecewa sama aku. Oh. Ya emang gini mbak, kerjaannya, nyari uang di jalanan. Oh gitu. Soalnya aku gak pernah ngasih tau Vira. Betul, betul. 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 Waduh, saya hargai kamu jujur. Kenapa kamu ngamen dan gak ngasih tau Vira? Apa yang kamu perjuangkan emang? Ya aku tuh pengen bahagiain Vira. Ngumpulin uang. Buat lebih keserius aja sih, mas. Soalnya aku sayang sama Vira. Itu. Makanya aku rela ngelakuin apa aja buat Vira. Yang penting Vira tuh bahagia. Buat ngajak dia makan, belanja. Pokoknya yang bikin Vira seneng deh. Jadi kamu keluarga di kampung bagaimana? Ya itu, mas. Sampai terlantar. Demi Vira. Tapi Vira-nya kayak gitu. Malah lebih milih si Niko dibandingkan saya. Padahal saya tuh dari awal udah di iming-imingin kalau mereka tuh bakalan putus. Dan terus si Vira jadi nama saya. Kamu masih mau perjuangkan Vira? Kayaknya kalau sekarang saya udah kecewa deh, mas. Sama Vira. Soalnya... Kamu takut kalau Vira akan nolak kamu kalau kamu ngaku pengamen jalanan ya? Per sisi jalanan ya? Iya. Takut, takut banget. Soalnya tau sendiri, mas. Dia tuh... Lebih kelemah teri gitu. Lihat-lihat cowoknya. Siapa yang deketin duluan? Kamu atau Vira? Vira duluan, mas. Yang ngejar-ngejar saya. Orang saya lagi di... Lagi makan di pinggir jalan. Terus Vira nge-deketin saya. Ya udah, saya... Siapa sih yang gak mau dideketin cewek? Cantik lagi ya. Tapi tau dia punya pacar ya? Ya tau. Makanya saya kan cuma... Tadinya cuma sebatas teman. Terus sekarang saya dikasih harapan. Makanya saya datang ke sini. Taunya malah kayaknya dia lebih milih si Niko cowoknya. Vira, sebentar lagi kamu akan sadar apa yang kamu katakan tadi adalah benar-benar perasaan Randy. Silahkan membuka mata. Itulah yang anda rasakan. Perasaan Randy. Bagaimana perasaannya terhadap anda? Vira, gimana kamu dibohongin sama Randy nih? Bentar, pegangin dulu. Ini ya. Kamu ngomong kemarin sama aku tuh jadi musisi. Sekarang... Aku liat kamu tuh jadi pengamen jalanan. Kan sama musisi juga. Ya tapi kan pengamen jalanan mas. Beda dong. Demi siapa? Aku sampe ngelantarin keluarga, adik, semua, mama, papa. Demi kamu. Aku sampe nyopet. Demi kamu. Taruhannya nyawa aku. Demi kamu. Ya tapi kan kamu udah bohongin aku. Kalau tau pengamen jalanan aku gak bakalan mau sama kamu. WOOOOO. Gimana sih? Ini yang lo mending ngamain aja deh. Lo mesti ngasilin duit ya? Masih kerja keras. Wah, gue juga kan? Jadi Vira, kamu milih siapa ini jadinya? Ya aku mau milih... Niko. Iya dong. Duit lebih banyak. Tapi kan Niko kamu udah dituduh-tuduh segala macem tadi. Masih yakin mau nikah? Ya tapi mas, kalau misalnya Niko juga terbuka aku gak bakalan kayak gitu. Nah ini kita pengen nanya nih sama garis keras yang nonton kita sekarang nih secara live streaming nih. Kalian gimana menurut kalian? Ini layak gak nih Vira balikkan sama Nikon nih temen-temen? Tidak, tidak. Gak setuju ya? Lebih baik sama musisi jalanan walaupun nyopet sekali ya? Berat sih rasanya. Ini dilema banget soalnya mas. Jangan marah. Ya kan kalau misalnya kamu kebuka dari awal aku kan kayak gini. Coba saya mau nanya dulu sama Roy Kiyoshi sekarang. Roy, kamu lihat dari rekaman memorinya Vira. Emang baru sekali ini dia selingkuh? Saya yakin sih tidak. Saya mulai lihat rekamannya dia berkali-kali selingkuh. Beberapa tidak terekspos. Dan beberapa contohnya si Randy ini. Roy sebutin satu nama yang diselingkuhin sama Vira. Itu saya mau nanya sama Vira betul apa gak? Siapa satu nama yang Roy lihat? Baiklah. Coba. Ada huruf B. Kemudian Billy. Billy? Ini kan sahabat aku. Jadi ada Billy sekarang. Wah j**k perempuan nih. Parah nih. Berarti bukan gue doang yang lo tipu. Cowok lain ada. Harga diri lo sama gitar gue. Malahan gitar gue. Malahan sih. Gitar gue gak harga. Gue gak Billy dari kecil udah main bareng. Bahkan kita tuh udah biburan bareng kemana-mana. Aku udah sempet kenalin kamu juga. Ini Billy sahabat aku. Kamu masih sikat aja. Yaudah ntar biar aku hajar si Billy gimana. Ya jangan dong. Udah aku minta maaf sama kamu. Ah berat banget rasanya minta maaf. Udah kayaknya mereka juga ragu sih ya nih ya. Mbak Fina. Masa kesempatan. Ini kita udah tau jadi permasalahannya adalah ketidaksabaran ya. Dan kayaknya juga tidak ada keterbukaan diantara mereka berdua. Ya garis keras pokoknya stand by. Abis ini kita akan memilih apakah pasangan satu atau pasangan dua. Yang akan kalian kasih love card. Dan buat ada yang di rumah jangan kemana-mana. Tetap bersama kami. Saya berharap garis keras yang sedang menyaksikan kita sudah bersiap untuk bisa menentukan pilihan siapa yang akan diberikan love card. Apakah pasangan satu atau pasangan kedua kita. Sebelum itu saya pengen say hello dulu kepada garis keras kita. Garis keras sudah siap semua? Hello. Sudah ya. Ya dan sekarang saya ingin sedikit merecap kejadian-kejadian dari pasangan satu dan juga pasangan yang kedua. Pasangan yang pertama ini mereka tampaknya memang hampir saja kecolongan ya. Sahabat sendiri yang berniat untuk merusak hubungan mereka berdua. Dan untung saja sahabatnya di sini terkuak sudah apapun yang ia lakukan, apapun sahabatnya yang upayakan. Sehingga mengundang tiga mantan lainnya hampir mengeluarkan uang sebesar 10 juta rupiah. Demi menghancurkan hubungan mereka, tapi kalau Tuhan belum berkehendah mereka hancur, tidak hancur juga ya. Tapi saya tidak tahu apakah kepastiannya mereka akan melanjutkan pernikahan atau tidak. Sementara pasangan kedua kita di sini sedikit unik sekali ya. Ternyata keterbukaan itu adalah kunci sesungguhnya. Kalau sang laki-laki, sang gamer ini mau bercerita sejak awal bahwa apa yang dia lakukan di rumah tanpa bertemu dengan calon istrinya adalah bagian dari perjuangan yang mungkin mereka tidak perlu hadir di sini. Tapi kalau menurut Roy Kiyoshi sendiri, pasangan satu, apa pendapat Roy? Menurut saya pasangan satu itu walaupun banyak ricuh dan kericuhan, saya masih melihat ada peluang sedikit untuk mereka maju ke babak berikutnya. Oke. Seperti itu. Kalau menurut Kalvina gimana pasangan satu? Ada nggak sih peluang buat mereka atau sebaiknya jangan atau gimana? Aku sependapat sih sama Roy, kalau mereka mempunyai peluangan untuk lanjut ke jenjangan setelahnya. Tapi kayaknya bakalan ada konflik-konflik setelah itu. Jadi setelah mereka menikah akan ada banyak konflik yang mereka harusnya bisa selesaikan. Cuma karena ada memori-memori di masa lalu, itu akan mengganggu hubungan mereka. Oke, bagaimana dengan pasangan kedua Roy Kiyoshi? Jadi api asmarnya kurang dan aku ngerasa kurang gerget aja di mereka. Sama perempuannya ini ketika si suaminya nanti, calon suaminya ini akan sibuk, dia akan mencari yang lain, yang lain. Oh Roy melihat peluang itu lagi? Melihat peluang itu lagi. Oke, Kalvina gimana yang melihatnya nih pasangan kedua nih? Kalau pasangan kedua kok melihat juga ada peluang. Namun peluangnya itu lebih ke bagaimana caranya mereka itu bisa membina hubungan mendekati hari H. Jadi banyak sekali bakalan ada konflik-konflik menuju hari H itu. Pre-marriage syndrome lah ya? Iya, seperti itu. Kan sekarang juga udah ada, sudah ada perasaan-perasaan yang gimana sih kamu kok gak perhatikan sama aku, padahal kita kan mau menikah gitu. Iya, iya. Jadi si pria harusnya bisa mendengarkan, mendengarkan dan begitu pula wanita harus menerima apa adanya gitu. Lebih terbuka lagi. Terbuka lagi. Tapi kita gak tau penilaian dari garis keras yang sudah tampaknya ikutan emosi dari tadi menyaksikan kita secara live streaming. Pendapat dari mereka, siapakah atau pasangan yang manakah yang layak mendapatkan love card. Apakah pasangan satu atau pasangan yang kedua? Tapi saya pengen tau nih kepada kalian semua nih berempat, pasangan satu dulu. Mengapa kalian berpikir kalian layak dipilih oleh garis keras yang ada di rumah? Ya, kita tadi kan udah banyak mobil di belakang ya, Kak. Kita udah bayikan kan yang yang ya? Terus ya, kita mau melanjutkan sih ke jenjang yang lebih serius. Ya kan yang? Ya kan yang? Kamu ngomong dong. Ya, sabar, sabar, tenang, tenang. Pasangan kedua, mengapa kalian layak dipilih oleh garis keras? Ya, dari dengan adanya acara ini kan, kita udah tau nih clear, udah masalahnya udah semua clear. Nah, kita tuh udah kayak, udah mantep banget kayak pengen melanjutin ke jenjang selanjutnya. Pokoknya, kita tahun ini nikah, kita lanjutin ke jenjang selanjutnya, kita bikin keluarga bareng, kita bikin rumah tangga bareng. Oke? Maafin aku ya. Yaudah lah, kita lupain aja masalah yang lalu ya. Kasih ya. Iya. Oke, tapi kita kembali lagi ke garis keras. Hanya garis keras yang punya hak untuk menilai layaknya yang mana. Pasangan satu atau pasangan dua yang akan mendapatkan love card. Untuk itu, stand by. Garis keras untuk voting. Apakah pasangan satu atau pasangan dua? Voting dimulai dari sekarang. Sekarang selain mendapat restu dari garis keras, mereka juga akan mendapatkan hadiah nih. Kavina sama Roy. Untuk pasangan yang mendapatkan garis love card. Oke. Kelihatan ya wajah-wajah emosi semua ya. Ikutan emosi kayaknya garis keras di rumah. Mungkin yang menyaksikan dari rumah juga melalui ANTV. Ikutan emosi melihat kejadian tadi. Tapi bagaimanapun. Fas bunga yang sudah retak, hancur. Kita satukan lagi. Walaupun bentuknya terlihat utuh, tapi bekas dari pecahannya masih akan terlihat. Mungkin itu yang akan menjadi spektakl suatu masalah bagi pasangan masing-masing. Tampaknya sudah selesai? Oke. Terima kasih. Kita tutup votingnya. Terima kasih untuk garis keras. Dan Berapa persen kira-kira atau pasangan yang mana yang akan mendapatkan love card dari garis keras? Hasil voting memutuskan. Pasangan yang kedua mendapatkan love card dari garis keras. Dan pasangan yang kedua jangan kecewa. Tampaknya mau dipilih atau enggak, kalian sudah memilih kepastian untuk tetap menikah ya. Waduh, selamat sekali lagi buat pasangan yang kedua. Kayaknya sesaat lagi mereka akan menikah, kirim undangan buat kita. Dan buat pasangan yang pertama. Iya, Kak. Saya yakin ini garis keras di rumah juga enggak rela kalau misalkan hubungan kalian hancur gara-gara pelakor. Iya, betul. Apalagi sahabat sendiri, betul ya. Iya, kita udah saling maafin kok, Kak. Sudah saling maafin. Ikutin dia aja lah. Udah, ikutin dia aja lah. Pasrah ya. Ikutin dia aja lah. Oke, langsung saja kita berikan hadiahnya. Selain mendapatkan love card atau restu dari garis keras, kita sudah mempersiapkan satu hadiah di sini buat pasangan yang terpilih. Silahkan keluarkan hadiahnya. Wow. Terima kasih, Kristianto. Penasaran di isinya apa? Langsung saja saya berikan. Sekarang ini untuk pasangan yang mendapatkan love card. Ih, makasih loh. Cepat ya. Cepat ya. Cepat ya. Butuh, Bang. Boleh dibuka di sini? Boleh, boleh, boleh. Buka aja. Kamu senang, Kak? Kelihatan banget mbak ini BU ya. Apakah? Enggak, enggak, enggak. Butuh uti ayang. Wow. Pegangin yang. Oh, tetap nyuruh-nyuruh. Iya, pegangin dulu. Kok kamu gitu sih, Bang? Iya, pegangin dulu. Iya, apaan sih, Bang? Iya, apaan sih? Iya, 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 iya. Ah, iya. Kenapa dibuang? Makasih loh, garis keras. Aduh. Eh, kenapa dibuang? Tunggu dulu sini dulu. Jangan, kok menedak emosi tadi. Makasih ya, garis keras. Makasih. Tunggu dulu sini dulu. Sini dulu. Ini enggak dicebut. Malah mikirin itunya nih. Ini kok calon suaminya malah dibiarin aja pergi. Tapi kan ini penghargaan loh. Kita tuh membuktikan kalau kita tuh udah bahagikan loh, Mak. Iya, I know. Tapi ini calon suaminya pergi. Kalau misalkan nanti di pelaminan, tiba-tiba. Tiba-tiba, Kak? Percuma. Percuma, Kakak ngasih ini. Yang bagus banget loh, yang pasangin. Ujung-ujungnya tetap dibuang. Dibuang juga sama dijual. Ini gimana sih? Dijual? Buang aja. Pasangin dong yang. Aku tinggal lah. Ini jadi nikah apa mbak ini? Mas! Makasih ya, garis keras. Maaf ya, mbak. Makasih, Kak. Ini emak kayak jadi nikah tuh. Woy! Ini garis keras kayaknya banyak yang konslet deh ini ya. Nonton kan dari tadi. Hah? Jelan yang gak jelas. Jelan yang gak jelas. Ya, kalian yang lebih gak jelas. Eh, garis keras. Sekarang saya mau nanya. Saya mau nanya satu perwakilan dari garis keras. Kenapa milih pasangan yang satu? Ada yang bisa ngomong gak? Satu aja. Satu, satu! Udah minta maaf. Ya. Modus doang buat dapetin. Sekarang saya gak kebayang sih. Ini garis keras aja sama pemisah di rumah aja ditipu ya. Apalagi keluarga mereka sendiri ya. Mungkin saja mereka itu. Atau mereka saling menipu sendiri. Tampak ya. Gimana ini, Kak Vina sama Roy? Kacau. Lama-lama kalau salah pilih, nanti saya hilangkan semua nih garis keras nih. Jangan salah pilih lagi ya. Pemirsa, ya bagaimanapun juga, semua itu adalah keputusan dari pasangan masing-masing. Garis keras atau kami bertiga disini juga hanya memberikan media untuk mereka berkelahi. Maksud saya, media untuk mereka semakin terbuka. Dan kita doakan saja yang terbaik. Walaupun tidak terpilih oleh garis keras, tapi kalian sudah memilih jalan masing-masing untuk bersatu selamanya ya. Buat pemirsa di rumah juga, terima kasih sudah menyaksikan kami. Yang pasti cinta bukanlah mencari pasangan yang sempurna, tapi cintanya adalah sebuah proses untuk bisa menerima pasangan kita dengan sesempurna mungkin. Kami pamitan. Selamat malam. Selamat ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!